Intro Laka lantas kembali terjadi di ruas jalan lintas timur irtinam desa Sekernan, kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi pada Rabu Suri. Sekitar jam 6 waktu Indonesia Barat. Kali ini dua orang pembalap liar menjadi korbannya. Kejadian ini bermula saat dua orang remaja ini hendak pulang dari latihan balapan di daerah perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Moro Jambi menuju ke arah Jambi. Menurut keterangan warga remaja yang mengendarai sepeda motor balapnya melaju kencang dan ugal-ugalan, sambil beriringan dengan temannya. Sesaat sebelum kejadian, menurut saksi mata yang melihat remaja tersebut sempat menoleh ke belakang sambil berkendara dengan kecepatan tinggi, dan langsung menabrak mobil keri yang terparkir di pinggir jalan lintas timur irtinam desa Sekernan. Akibat kejadian ini, mobil keri yang dihantam dengan keras oleh remaja tersebut langsung pecah ban belakang sebelah kanan, sehingga pengendara dan temannya yang ada di belakang terpental dan masuk ke dalam bak mobil keri tersebut, sehingga mengakibatkan pengendara mengalami luka pada bagian wajah dan patah tulang pada kaki bagian kiri. Melihat kejadian ini, warga setempat langsung berkerumun dan mengevakuasi kedua korban, dan langsung dilarikan ke rumah sakit Raden Matahir, Jambi. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Jambi, Jambi.